Sementara itu Jaksa Agung Sanitiyar Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung masih menelaah 5.000 transaksi untuk mengungkap kasus tugaan korupsi di PT Asuransi Jiwaseraya. Penelaahan ribuan transaksi itu merupakan salah satu faktor yang membuat pengungkapan kasus Jiwaseraya tidak dapat berjalan cepat. Jaksa Agung menjelaskan ribuan transaksi itu harus ditelaah secara cermat untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi bodong atau bukan. Ada pun dalam menelaah transaksi-transaksi tersebut pihak Kejaksaan Agung bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti OCK dan BPK. Burhanuddin menambahkan selain menelaah transaksi pihaknya juga perlu memeriksa sejumlah saksi lain sebelum menentukan tersangka dalam kasus ini. Transaksi yang terjadi itu hampir 5.000 transaksi lebih dan itu memerlukan waktu. Saya tidak ingin gegabah dan teman-teman dari BPK sangat membantu kami ini dalam rangka pengungkapan kenapa kami ingin siapa yang paling bertanggung jawab di sini dan itu dalam waktu insya Allah dalam waktu 2 bulan kami sudah bisa segera pada teman-teman untuk mengetahui siapa pelakunya siapa pelaku-pelaku yang betul-betul melakukan suatu perbuatan yang jujur ini adalah suatu kasus yang cukup besar.